Hai 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 Besti, sore-sore gini enaknya kita makan baso gak sih? Pas banget nih Besti, Ratu Baso kita Tesyanti sama Engie mau cobain baso unik yang ada di daerah Bekasi. Wow, ya ampun liat basonya pak. Wuh Besti, sini sini sini. Gini banget. Liat Besti, basonya tuh ada baso iga dan baso tupeng ya. Mana tadi yang tumpengnya pak? Wuh, itu dia. Ini yang tumpeng. Aduh, ini pasti endol banget deh. Wuh, ini yang iga Teh. Ini yang iga. Wah, ini ada daging iganya di dalam ya. Ini kalau yang tumpeng isi apa ya? Maso beranak itu. Daging safi sama sambal. Yang mana yang tumpeng? Iya. Oh, jadi kayak baso mercon gitu ya. Oh, oke oke oke. Ya ampun nanti. Iga sambal. Tuh, baso iganya aja ini belum dimasak aja udah aromanya kecium. Iya. Apalagi yang udah dimasak ya. Iya tuh dagingnya. Keliatan Teh. Bener. Sendol apa sih baso ecu ini langsung aja kita mau eksekusi ya. Ya ampunnya bikinin baso buat kita. Cus ah. Nah, ini dia besti. Setelah satu baso unik yang ada di baso ecu. Baso tumpang. Liat aja tuh besti. Ukurannya gede bingits. Dan tinggal masukin ke mangkok aja. Lanjut tambahin baso-baso kecilnya besti. Abis itu disiram pake kuahnya yang berkaldu. Setelah itu kita siapin sayurannya. Ada sawi, tauge, dan taburin bawang goreng biar makin wangi. Besti, aduh aku gak sabar mau eksekusi si baso tumpang ini. Kita liat isiannya. Angie liat. Liat besti, besti. Langsung keluar air-air cabenya ya. Pantesan Teh. Jadi kalau sebelum dibuka gitu di gini-gini ini agak membel-membel gitu loh. Ya bener. Ini pedes gak? Kita cobain dulu ya isian baso tumpang ini. Oh mantep. Buat melek? Gak. Iya ya? Pedesnya nampal. Gak ada seladanya juga gak sih Teh? Bener. Jadi selain pedes cabai, ya itu pedes juga dari lada ya? Iya berasa nih. Aduh penasaran sama daging basonya deh. Basonya. Ini daging basonya kita coba ya. Isian dari baso tumpangnya pedes nampal besti. Udah gitu daging basonya tebel. Dijamin kenyang deh. Guna. Endol. Terus teksturnya aku suka. Ada kriuk-kriuknya crunchy-crunchy apa itu? Kenyang. Dia gak lembek sih basonya. Ini kalau kita sadari ya Teh. Betul. Liat daging baso yang menyelimuti si daging sapinya. Basonya tebel. Bener. Ini si daging basonya tebel. Terus si isian daging sapinya. Di dalamnya juga banyak banget. Gak kaleng-kaleng tuh. Liat banyak banget. Tadi udah aku ambil loh padahal. Sebelah ini apa ya Teh? Tetelan gaji. Iya. Selain itu kita dikasih juga gaji-gaji lemak-lemaknya nih. Jadi makin gurih si saldunya. Si kuahnya tuh ya. Ayo mari kita coba. Baso halusnya seenak apa ya. I wanna see my baby real. Angie pertama kali nyobain tetelannya Besti. Dan ternyata sesuka itu. Lebih light ya rasa kita ya? Iya. Tapi pada dasarnya adonan basonya sih agak-agak mirip ya. Ini dari isian basonya sebenernya udah pedas. Nyampur sama kuahnya jadi udah rasa pedasnya ya. Nah kita raci gimana Angie? Oke baiklah kalau gitu. Kalo baso ala aku tetep misnya sih. Liat dong warnanya kuah aku. Tuh. Sambalnya pindah ke mangkuk situ Teh. Bener. Ini warna sambal sama warna kuah sama. Dan biar makin segar pakein sayurannya. Ini sayurannya mari kita makan Besti biar makin segar. Kick it. Selain baso tumpeng tadi, ada baso yang gak kalah uniknya nih Besti. Baso rusuk. Aduh Besti, liat tuh baso rusuknya gede banget. Sampai hampir gak muat tuh basonya pas ditaro di mangkok. Jangan lupa Besti, dimandikan sama kuah kaldunya ini. Dan tambahin baso yang kecil biar makin puas. Aduh Besti, ini ya racikan aku tuh udah dapet banget sih Miss Dasemnya udah endol banget. Kamu juga udah enak banget. Aku suka banget sama racikan aku sih. Ini baso iga kita masukin ke racikan kita ini aja ya. Oh jadinya kita ganti aja taruh sini ya. Ini dia baso. Langsung lepas. Oh gede banget. Yuk kita unboxing Bapik. Ini kenapa gede banget. Liat dong gak kaleng-kaleng. Dia ngasih iganya tuh yang full daging. Gede banget daging iganya. Coba, coba. Aku mau coba si isiannya dulu ya. Ya ampun. Nih kalau makan baso kayak gini. Isiannya membunca. Daging iganya nyampur. Tapi karena ada urat-uratnya itu. Jadi dia ada kenyal-kenyalnya gitu. Enak banget Besti. Lembut banget. Lembut langsung lepas. Enak. Guri pasti itu. Karena iganya tuh udah nyampur sangat. Ada lemaknya sedikit. Ada dagingnya. Ada uratnya. Duh. Endol Besti. Puas deh makan baso di sini. Sekarang kita cobain adonan baksonya nih. Emang ya Besti kalau sore-sore gini. Paling mantep makan yang anget-anget kayak baso. Kalau aku rasa sih ini masih satu adonan ya. Mulai baso kecil, baso tumpeng, sama baso ini. Cuma yang berbedakan tuh di isiannya aja. Yang ini masih daging iga dan gak pedas ya. Jadi harus diracik lagi kalau mau yang pedas. Beda dengan yang pertama. Ngendol Besti. Gimana Besti? Pengen juga kan ngebakso kayak Teteh dan juga Angie? Udah deh. Mending langsung meluncur aja ke bakso ecow satu yang ada di Bekasi. Nah biar kalian gak makin penasaran ya. Kita akan rating ya untuk bakso ecow ini. Sebelum nanti kita lanjut makan kembali. Ini ada bakso yang belum habis. Mau kita habisin. Bener. Tapi takut kelamaan kita rating dulu deh. Jadi berapakah harganya dari satu sampai sepuluh untuk bakso ecow satu yang ada di Bekasi Timur? Ratingnya adalah... Sabun! Ya! Ini baksonya endol banget. Harganya juga lumayan terjangkau. Jadi silahkan langsung cobain aja. Tandanya bikin lapar! Amin! 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 Amin!